Intro Di pertemuan yang lalu, kita dianjurkan di dalam adab Al-Jum'ah mencari Sof yang awal. Sof yang paling depan. Dan memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa. Karena memang Nabi SAW telah menyampaikan di dalam hadisnya yang lain, yang bukan khusus dari Jum'at, untuk keutamaan Sof awal, yaitu kalau mengetahui apa yang ada di Sof awal, Lastahammu alaih, atau La rakadu rakadal ibil. Mereka akan berhari sangat kencang untuk meraihnya dan mendapatkannya. Bahkan mungkin rela berebutan untuk meraihnya. Akan tetapi, ada tiga perkara yang jangan dilupakan di Sof awal, di dalam mencari Sof pertama. Kita mau mendapatkan Sof awal, tapi tiga ini jangan dilupakan. Yang pertama, kalau di Sof awal, itu ada kemungkaran. lah ketika ada kemungkaran, mampu atau tidak kita merubahnya. Kalau tidak mampu merubahnya, maka di Sof akhir, lebih bagus untuknya, lebih aman untuknya. Tapi kalau dia bisa merubahnya, maka Sof awal itu yang tepat untuknya. Karena kemungkaran itu wajib dirubah oleh siapapun yang mengetahui. Akan tetapi untuk merubahnya, itu perlu apa? Perlu kemampuan. Perlu keberanian. Makanya Rasulullah SAW memberikan beberapa tingkatan. Man ra'amin kumungkaran fal yugayirhu biyadeh. Wa man lam yasati fabilisanih. Wa man lam yasati fabilgalbih. Fabilgalbih ka'ataful iman. Nah, kalau kita mampu mengingatkan, menyampaikan, ini kemungkaran, ini tidak harusnya terjadi, karena ini, ini, karena itu, maka Sof awal, awlah. Lebih utama untuknya. Tapi kalau dia tidak mampu, maka di Sof belakang, lebih aman untuknya. Lebih selamat baginya. Nah, kemungkaran itu bukan hanya terjadi di luar masjid ya. Mungkin kita mengira kemungkaran itu hanya ada di luar masjid. Di masjid banyak kemungkaran. Yang keliru sholatnya itu adalah kemungkaran yang harus dirubah bagi yang mengetahuinya. Dan banyak lagi. Karena itu sebagian ulama, atau bahkan sebagian sahabat itu, berangkatnya pagi, tapi dia bukan di Sof awal. Milih Sof yang tengah atau belakang. Sehingga orang yang mengetahuinya ini bingung, heran. Seperti Bisir bin Harith. Berangkatnya pagi, tapi dia berada di Sof akhir atau Sof tengah. Lalu ada orang yang datang kepada beliau, dan tanya, Aku ini melihat kamu berangkatnya pagi. Lebih awal, lebih cepat daripada yang lain. Tapi, kenapa engkau sholat di Sof-Sof akhir? Dijawab oleh beliau, Inna mayuradugurbul gulub lagurbul adzat. Atau khotib akan tetapi yang dimaksud adalah dekatnya hati. Maksudnya apa? Kalau di belakang bisa lebih fokus, bisa lebih konsentrasi, tidak terhalang dengan gangguan-gangguan yang ada di sekitarnya, yang ada di depan misalnya dari kemungkaran dan lain-lain sebagainya, maka di belakang itu lebih mulia, lebih istimewa, lebih selamat. Beliau mengisyaratkan dengan perkataan ini apa? An-nazariqa aslamu ligulbih. Lebih menyelamatkan hatinya. Kadang memang kalau di depan itu ada orang-orang yang menggiti-menggiti. Akhirnya kalau kita duduk di belakangnya mereka ini, hati kita tidak fokus dengan khotib ketika khutbah atau konsentrasi saat sholat, tapi pikiran kita ini membicarakan dalam hati kita, dalam pikiran kita tentang orang tersebut. Hanya apa? Tidak sempurna. Agar aman, terhindar dari itu soft belakang beliau. Dan banyak lagi daripada sahabat seperti itu. Atau para ulama seperti itu. Jadi boleh kita tidak memiliki soft pertama, tidak memilih soft pertama, itu boleh. Walaupun soft pertama itu adalah sebaik-baiknya soft. Khairusufuf awaluhah. Paling baiknya soft itu yang paling baiknya soft itu yang depan. Bagaimana sholat, Allah pertama kali melihat itu soft yang depan. Sebelum soft kedua, ketiga, atau yang belakang. Tapi yang dilihat Allah pertama adalah soft yang depan. Ketika salah satu yang ada di soft kedepan itu sholatnya diterima, maka soft kedepan lainnya, bahkan soft yang di belakangnya, semuanya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi boleh kita mengutamakan yang lain untuk di soft kedepan, kalau misalnya dengan tujuan supaya dia lebih banyak mendapatkan pahala dari saya. Mumpung-mumpung dia ke masjid, misalnya ini. Misalnya kita ini sudah istiqomah, mudah-mudahan istiqomah berjamaah di masjid atau musolah misalnya. Eh ada orang baru, mau mulai mengistikomahkan dirinya. Kita kasih kesempatan dia untuk ke depan, tujuannya, tujuan seperti itu. Nah ini gak apa-apa, gak masalah, bagus. Tapi gak ada tujuan apa-apa, kita sudah untuk ke depan. Apa malas, enak soft ngarep aku. Enak enak soft buri misalnya. Nah ini gak dapat keistimewaan dia. Gak ada keistimewaan. Tapi kalau dia memajukan orang itu, ada tujuan yang baik untuk orang tersebut. Yang dinamakan dengan Ithar. Maka itu adalah bagus. Bagus. Nah lah, malu bin, bin niat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua. Jika soft awal itu tidak dikhususkan. Untuk pejabat. Nah ketika tidak dikhususkan untuk pejabat. Ketika dikhususkan untuk pejabat dan semisalnya, maka mau gimana lagi. Misalnya kita bukan pejabat. Sedangkan soft itu dikhususkan untuk mereka misalnya. Maka kita bukan berada di soft awal. Tapi kalau kita misalnya yang di soft awal ini hanya tokoh-tokoh. Atau misalnya ulama. Maka bukan hak kita untuk ada di tempat itu. Itu adalah haknya mereka. Tapi hal seperti ini tidak ada di zaman Nabi. Dikhususkan untuk tokoh atau semisalnya. Tidak ada di zaman Nabi. Tapi terjadi setelah zaman Nabi SAW. Yang mengkhususkan soft pertama atau bagian-bagian tertentu di masjid. Itu untuk orang-orang tertentu. Dan yang ketiga. Kalau di depan itu terputusnya soft dengan mimbar. Soft dengan mimbar. Nah, mimbar ini bukan termasuk seperti tiang. Kalau tiang, kita terpisah dengan tiang tidak masalah. Tapi kalau terpisah dengan mimbar, itu memutus soft. Memutus soft dengan sesuatu yang bukan maslahat. Daripada sholat. Maka lebih baik kita berada di soft awal. Yang itu sambung dengan imam atau benar-benar ada di soft yang membuat kita mendapatkan fazilatul jamaah dengan sholat tersebut. Nah, itu jangan dilupakan kalau kita ingin berada di soft awal. Awal. Awal.